Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan Kok lampunya besi itu? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan Ini jam setengah 8, Mbak Bu Vesti Ini tuh jam-jamnya orang berangkat ke kantor Berangkat sekolah ya toh Jadi ruwame banget Ini saya mau beliin sarapan buat Simbah ya Mbak Bu Vesti Di pagi tuh bangun-bangun Langsung ngamuk, ngereok Gak tau apa penyebabnya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sampai up selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Beli seledri mbak bupesti cari yang mudah 30NT disini tuh yang murah mbak bupesti dan dapatnya buah aja Oke mbak bupesti sekarang saya mau beliin lauk daging bebong buat jimbah ya takut nggak kebagian juga Bapaknya diprioritaskan dulu Bapaknya diprioritaskan dulu Terima kasih telah menonton 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 beli dua beli pare 160 kalau beli dua 100 ini pari putih ya mbak bu besti pari bule di sini pisangnya bagus-bagus 193 sabuk beli dua aku membeli ikan julu aku membeli ikan julu beli dua saya mau beli pisang tapi pisangnya kok mau atau apa ya sudah saya beli lobak saja ini satu jenis 13 MP beli yang sedang-sedang saja ya Mbak Bovesti jangan terlalu besar kalau yang terlalu besar itu ya ya gimana gitu bosok nanti kalau disimpan lama-lama ya toh kok pecah tapi Mbak Bovesti lah rapopo mau beli jeruk santang Mbak Bovesti ini seratusan MP 100 itu Rp50.000 ya Rp5.000 dapatnya segini hai 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 kok jamurnya kecil-kecil gini sih Nanti hai 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 Maipal Coko lah kita juga lah hal 35 NT Pak Delesepkan kemana ya Oke Mbak Bu Besti belanjaanku sudah seabrek ini tadi duit lah ngasih Pak Bos itu kurang jadi saya harus nombok tapi ya setelah papalah nanti sampai rumah pasti di ijoli ya Mbak Bu Besti inilah pentingnya saya bawa uang sendiri itu ya seperti ini karena biasanya mahjika itu kalau ngasih duit mesti ngepress sekali Domi goreng Hai Hai Jibu Hai 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 Sih Hai 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 Obrasi Ini serba 39 NT ya Mau beli mangkuk anti panas ya Mbak Bu Besti Ini besar kecil harganya sama Sot 39 NT Enggak sampai Rp20.000 Wah hari ini curah sekali Mbak Bu Besti panas Ngempelak-ngempelak Tapi ini enggak sepanas kalau pas musim panas ya Jadi ini panasnya rasanya kayak di Indonesia Anget gitu loh panas Tidak panas yang menyengat Saya mau beli underdill Mbak Bu Besti Karena underdill saya kan Tidak dicolongi wong dan itu kan Oke Mbak Bu Besti Ulang ya Sudah selesai belanjanya ini Tadinya itu saya pengen mampir ke taman Buat luruh kemiri lagi Tapi ternyata saya melihat jam itu sudah jam 11 Sudah waktunya masak Nanti saya digobrang 4 plus kalau tidak mulih-mulih ya toh Jadi kita bulang saja Belanjaanku full Sating gerandul Mbak Bu Besti Sampai saya mancalnya begagah kayak gini loh Masya Allah Pengen tak sholawati mobil di depan itu Mbak Bu Besti Ya Allah Ya Allah Mampukanlah saya membeli mobil seperti itu Amin Wah ada perbaikan jalan Janai permintaannya yang gusti Allah itu rojok tidak tahu diri Tapi ya Kalau sama gusti Allah itu Tidak ada yang tidak mungkin ya Mbak Bu Besti Yang penting itu berdoa dengan diiringi usaha Sampai ngerti pulang dari pasar gini terus nemu uang skopera Kena gitu ke mobil seperti itu ya toh Kan tidak ada yang tidak mungkin Masih orang sok peksos sekali Kemarin itu pas saya buang sampah Saya melihat ada Mbak-Mbak Indonesia Saya itu sebenarnya mau nyapa Mbak Besti Tapi mbaknya melengos ya roh saya Mbaknya roh saya itu langsung melengos Jadi ya saya kelejingan Mbak Besti Oke Mbak Bu Besti Saya sudah nyampe rumah Ini tadi nyampe rumah langsung masak ya Yang pertama tak masak adalah tiram goreng telur Dan kalau masak tiram goreng telur Itu selalu pakai kemangi Biasanya itu pakai kemangi yang langu itu Tapi karena Pak Bos sudah tahu rasanya kemangi yang di sebelah rumah ini ya Kemangi Indonesia Jadi beliau itu kalau goreng tiram suhu nyampuri pakai kemangi yang itu Dan ini tadi itu saya metiknya itu Jangan sampai mangkok full itu Mbak Bu Besti Karena kemarin itu Tak kasih sedikit katanya Pak Bos itu kurang banyak Tidak terasa kayak gitu Jadinya hari ini saya suruh metik yang banyak Ya Pak Bos kizan Bangkrut-bangkrut Saya kan ya jadi tidak komanan Mbak Bu Besti Oh ya ini tadi kan saya nombok ya di pasar Saya nombok kurang lebih sekitar 200an inti Atau kurang lebih ya sekitar 100 ribuan lah ya Udah nyampe rumah itu langsung diganti sama Pak Bos Oke sekarang saya mau mereview belanjaan saya sendiri di pasar tadi Oh ya tadi kan saya di pasar itu beli kacang tanah godok ya Mbak Bu Besti Kacang godok itu harganya 1 plastik 80 inti atau kurang lebih sekitar 80 inti itu 40 ribu rupiah Kacang godok Mbak Besti Di Taiwan 40 ribu rupiah seplastik Nah Indonesia sudah dapat berapa karung itu Kalau pas musim ya Ini saya dikasih segini sama Pak Bos Dikasih ini gratis yuk dibagi ini Mbak Bos Saya itu kurang terlalu suka kacang godoknya Taiwan apa Karena itu mereka itu godoknya itu sampai melondot Mbak Bu Besti Jadi tidak usah mamah tinggal diulus aja gitu sudah bisa Tinggal ditelan gitu aja udah bisa Karena saking empuknya saking melondotnya ya Tapi karena ini dikasih gratis Jadi ya saya tidak bisa maitu Oke selanjutnya Saya tadi mampir toko Filipina ya Mbak Bu Besti Tidak mampir toko Indo yang cowok Saya tadi cuma beli ini Mie goreng Indomie Ini saya beli yang mie yang original Karena kemarin itu saya nyari yang original itu gak dapet Saya beli dua ini satunya harganya 10 NT Atau kurang lebih sekitar 5 ribuan Terus kemudian saya juga beli bambang goreng Ini Nia Ramadhan digoreng Ini tuh harganya 65 NT 65 NT itu kurang lebih sekitar 32.500 ya Enaknya belanja di toko Filipina itu apa Sudah dikasih harga kayak gini Jadi tidak perlu bolak balik bertanya Tidak perlu bawel bertanya Ini berapa ini berapa ini berapa Kayak gitu Jadi kalau seumpamanya kita belanja disana Bawa uang yang ngepres Itu kita bisa ngira-ngira Harus ambil apa saja kayak gitu loh Bisa ngira-ngira belanjaan kayak gitu Enaknya itu gitu Terus Saya tadi juga beli buah-buahan Karena beberapa hari ini tuh saya enggak makan buah sama sekali Mbak Bu Besti Karena ya teman-teman tahu Saya beberapa hari ini tuh mendaki gunung Lewati rembah ya tuh Ngelinding Ngeledek simbah kemana-mana Jadi ya saya tidak punya Tidak punya waktu untuk beli buah Saya tadi beli ini Jeruk santang kalau di Indonesia ya Kalau disini enggak tahu namanya apa Yus pokoknya rohku ya gini Ini harganya 100 NT atau 50 ribu rupiah Is ini berapa ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gitu 1, 2, 3, 4, 5 Oh 10 10 10 100 NT Berarti satunya itu 5 ribu rupiah ini Si Tok Ndil Jeruk koyang ini 5 ngewu mbak Besti 100 NT itu 50 ribu ya Jadi kan Kalau isinya 10 Berarti satunya 5 ribu Ya Allah mbak Besti Kayak gini loh di luar negeri Terus saya tadi juga beli jambu Jambu merah Jambu kristal Iya Jambu citra Jambu citra Iya ya Yang jambu kristal itu Yang jambu Jambu biji kan ya Terus yang jambu citra Jambu kayak gini kan ya Ini tuh Saya tadi tergiur Dengan tampilannya yang Glowing sekali mbak Besti Ini mungkin Skincare SK2 ya Kali ya Makanya sampai glowing Clinking Clong gitu Terus tadi tuh Sak Sak Piti-piti itu Jualnya sak Piti-piti gitu Itu harganya 100 NT Atau 50 ribu rupiah Mari kita hitung isinya berapa Oke mbak Besti Glowing-glowing Glowing-glowing Cakep-cakep Isinya 1 2 3 4 5 5 biji Tapi ini tadi sudah tak makan 1 ya mbak Besti Jadi ada 6 6 biji 50 ribu rupiah Mahal atau murah Mbak Besti Jambu glowing Jambu citra glowing Yang pakai Skincare SK2 SK2 Oke selanjutnya Saya tadi juga beli Kacamata pelindung Sama segitiga pengaman Ya mbak Besti Saya beli 3 pasang Karena punya saya itu Habis Mbak Besti Yang baru beli itu Hilang semua Jadi yang tersisa itu Cuman yang sudah Tidak layak Kayak gitu loh Makanya saya beli 3 pasang Tidak perlu saya jebreng Saya buka ya toh Saya tadi sengaja Tidak bikin video disana ya Karena ya Barang koyok mono lah Mbak Besti Kan gak puatut sekali ya toh Ini tadi Harganya 450 NT Tiga pasang ya Mbak Besti Per pasangnya 150 NT Atau 75 ribu rupiah Untungnya Kalau dikasih plastik hitam Tidak dikasih plastik Brening Jaduk Tak jebreng Ngalur gitu Ngalur 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 Terus saya tadi juga beli Di toko obralan Ya mbak Besti Bukan toko sih Lapa obralan Lapa obralan Saya beli ini Ini adalah Mangkok yang Anti panas Mbak Besti Ini saya beli Yang paling gude Saya cuman beli Dua saja Karena ya Kalau barang obralan Itu memang Kondisinya memang Tidak sebagus Barang yang tidak Obral Tapi ya Lumayan Kalau kita bisa Milih-milih Ini tadi Harganya itu 39 NT Per biji Besar kecil Harganya sama 39 NT Kurang lebih Sekitar 19.500 Satu Ya mbak Besti Ini saya belinya Dua ya Dua Cuman dua saja Karena ya itu Tadi Saya milih itu Tidak ada yang Bagus Pada penyok-penyok Pesok-pesok Kayak gitu loh Mbak Besti Sebenarnya pesoknya itu Tidak banyak Pesok kecil Kayak gitu Tapi ya Namanya kita Pilih-pilih Jadi saya beli dua saja Saya ngijil Tidak apa-apa Oke mbak Besti Kayaknya videonya Sudah kepuan Jangan banget Saya ngecehnya Nanti kalian juga Bosan melihat saya Ngeceh itu Sampai disini dulu Video kita kali ini Terima kasih sudah Menemani saya Belanja online Terima kasih sudah Menemani saya Review belanjaan online Semoga kita semua Dimanapun berada Selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Semoga sehat selalu Bahagia selalu Dan semoga selalu Senantiasa dilimpai Rejeki yang berkah Dan barokah Amin Sampai ketemu Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton